Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun selamat dan sukses atas penyelenggaraan Rapimnas LDI tahun 2023 Mudah-mudahan Rapimnas ini dapat mewujudkan tema Yaitu menjadi SDM profesional dan religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2040 ini Semoga RAKRNAS ini berjalan dengan sukses dan menghasilkan program-program terbaik untuk masa dan nidara Saya Ahmad Jaludin, Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Pulau Bawang, Pakai Selangor Untuk keluarga besar, lembaga darurat selanjutnya, saya ucapkan Selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional Lembaga Darurat Selanjutnya 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2022 Dengan tema Melujukkan sumber daya manusia profesional Religius dalam bingkai NKRI Satuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Emas 2040 Semoga RAKRNAS ini berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan nidara Saya, Apu Hadiat Rokok, Kepala Bandar Kespanko, Kepala Bandar 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 Selamat terakhir tahun 2023 Untuk lembaga darurat selanjutnya, Indonesia yang akan dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan moto mengunjukkan SDF Profesional Religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2024 Setiap organisasi tetap memiliki program kerja Untuk bisa memiliki program kerja Dilaksanakanlah rapat kerja Kami, keluarga besar kantor AKJAM APAудikit Indonesia Mengucapkan Kepada keluarga besar LDII Yang ada di Indonesia Khususnya di Banyumas ini Untuk mengikuti rapat kerja nasional Yang dilaksanakan 7 sampai 9 November Mudah-mudahan Rapat Kerja Nasional LDI bisa mewujudkan generasi yang berbingkai NKRI dalam rangka mewujudkan Indonesia 2045. Terus jaya LDI untuk menghasilkan karya terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Mi Harso, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga yang pertama mengucapkan untuk DPD LDI Kota Salatiga mengucapkan selamat untuk mengikuti rangka emas di Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dari pemberangkatan sampai pelaksanaan dan kepulangannya sehingga dengan Rakan Nas ini membawa masalah untuk Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan Rakan Nas, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan untuk berusaha. Saya Dr. Andes Haji Ahmad Sururi MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDII tahun 2023 di Pondok Pesantren Minhajur Roshidin, Jakarta pada tanggal 7 sampai 9 November 2023. Semoga Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 bisa mewujudkan SDM yang profesional, religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Saya M. Zain Muhyianan, SAG MSI, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kodatual, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023. Semoga Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Menanang Emas Rani, Ketua Tim Kebertaan RNI Kernatih, mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023. Semoga Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Selaras dengan tema, Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 berjalan dengan sukses dan menghasilkan SDM Profesional LDII tahun 2023. Dalam lingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wabila di topi kuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.